AgroNews kembali untuk Anda pemirsa, pertumbuhan ekonomi di Kota Batu turut pulih seiring meredahnya pandemi COVID-19. Setelah terkoreksi hingga mencapai minus 10% di masa pandemi, pertumbuhan ekonomi di Kota Batu membaik menjadi minus 6%. Hingga bulan September 2022, pertumbuhan ekonomi di Kota Batu sudah mencapai angka 5%. Pandemi COVID-19 di Kota Batu yang terus meredah akhir-akhir ini, membuat roda perekonomian di Kota Batu kembali berputar dengan pesat. Kegiatan pariwisata hingga UMKM tetap bergerak seiring meredahnya COVID-19. Kondisi ini menandakan Kota Batu sudah bangkit dari pandemi. Pergerakan ekonomi ini terlihat dari jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu, jauh lebih tinggi dibanding jumlah penduduk Kota Batu. Jumlah wisatawan yang datang hampir 7,5 juta orang, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Batu, yakni 213.046 jiwa. Pendapatan asli daerah juga bertambah, terutama dari sektor pariwisata, kuliner, dan perhotelan. Hal tersebut disampaikan wali Kota Batu Dewan Tirumpogo saat menggelar konferensi pers di ruang repatama Balai Kota Amongtani. Menurutnya kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi di Kota Batu berkembang pesat seiring meredahnya pandemi. Setelah terkoreksi sampai minus 10 persen di masa pandemi, pertumbuhan ekonomi membaik menjadi minus 6 persen. Hingga bulan September 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Batu mencapai 5 persen. Terutup, ketika restoran tidak boleh menerima kamu yang makan di dalam, itu kita minus 10. Dari kita sebelumnya plus 6,5 persen. Bisa dibayangkan kita terdiri 16,5 persen. Itu luar biasa. Tetapi yang saya kira syukuri, angka kemiskinan kita tidak signifikan dulu. Angka pengangguran terdua kita sangat signifikan. Dari hanya, tidak sampai kita menjadi 100 persen. Tapi angka pengangguran, angka kemiskinan kita dari 3,30, hanya 3,89, yang akhirnya paling big itu 4 persen. Jadi, tidak signifikan dibandingkan dengan situasi kondisi turunnya pertumbuhan ekonomi kita. Dan Alhamdulillah, di tahun mulai tahun 2022, apalagi setelah hari rakyat, kita sudah plus 4,5 persen. Jadi, luar biasa kota Batu ini, kalau saya bilang, kalau orang mau main, itu kayak main krampolin. Jadi, sepuluh lancatannya itu luar biasa. Yang Alhamdulillah diperkirakan sekarang sudah mencapai 5 persen. Dewanti menambahkan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat, mengingat akan masih banyak wisatawan yang berkunjung ke kota Batu hingga Desember mendatang. Dari Kota Batu, VKATV melaporkan.